halo saudara, apa kabar? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom on socials namun budaya salam kebajikan sahabat si terobat kita semuanya dan selamat siang, selamat berakhir pekan selamat berakhir kita, selamat hari minggu bingung dan selamat datang selamat datang selamat datang dan selamat datang saya senang sampai dan berada di sasyon Bogor, Jawa Barat Indonesia, dan kenapa di Indonesia salah satu angkutan moda transportasi favorit saya di Indonesia, yaitu MRT LRT Jakarta dan kereta listrikom terjabat dari Tabek hingga kereta api di seluruh Pulau Jawa di Indonesia ini lebih populer dan hanya bisa menang bersaing dengan salah satu moda transportasi per kereta api yang di Malaysia dan juga Singapura contohnya MRT Malaysia dan juga Singapura karena gini karena sebetulnya Indonesia dikenal dengan populasi jumlah penduduk paling terbesar di sana apalagi di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini karena setiap tahun dari tahun tahunnya jumlah penumpang di KRL antar kereta api antar kota juga penumpang MRT LRT maksud kami penumpang MRT Jakarta dari tahun tahun selalu meningkat drastis tapi selama masa pandemi COVID-19 ternyata jumlah pendapatan itu semakin menurun drastis di tahun awal 2020 nah untuk lebih jelasnya meski dibilang masih kalah bersaing dengan negara-negara tetangga serumpul seperti Malaysia dan Singapura mungkin membuat dunia per kereta api yang di Indonesia bakal semakin maju nantinya karena apa semoga saja dunia perik tapen di Indonesia khususnya di KRL antar kota provinsi pemutar Jabodetabek MRT LRT Jakarta hingga Skytrain dan juga kereta bandara di Indonesia bisa bersen ketat untuk menjadi nomor satu untuk bisa mengalahkan Malaysia dan juga Singapura oke itu saja yang bisa saya sampaikan saya Hasebat jangan lupa subscribe pantas terus share media sosial saya Hasebat like, share, dan komen dan nyalakan notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Satu Sampai terima kasih saya Hasebat terima kasih terima kasih terima kasih